Gadis ini mengeriting rambutnya, sembarangan membakar kulit kepalanya, ketel tembaga di sebelahnya, tiba-tiba ada gerakan, dia membuka tutupnya dengan rasa ingin tahu, dan di dalamnya tiba-tiba muncul beberapa lembar uang, dia bingung, dia sekali lagi mendorong besi pengeriting ke rambutnya, tentu saja, di dalam muncul uang lagi, lebih dari dua kali lipat dari sebelumnya. Alice bahagia banget, dalam kegembiraannya dia membenturkan kakinya ke meja lagi, ketel mengeluarkan lebih banyak uang, sepertinya selama dia terluka, dia bisa menghasilkan uang, segera, Alice mulai dengan panik melukai dirinya sendiri, tunggu sampai John kembali, semua yang ada di rumah berantakan, dia mengira ada pencuri di rumah itu, Saat ini, Alice mengambil pot tembaga dan berjalan mendekat, John tidak punya waktu untuk bereaksi, hanya menyentuh ketel tembaga sedikit, dia mendapat tamparan, Alice memberi tahunya, hanya melukai diri sendiri, Ketel tembaga akan memuntahkan jumlah tergantung pada tingkat keparahan luka, John dipukuli, tentu saja, dia tidak percaya, tapi detik berikutnya, melihat pemandangan ini, dia juga tidak bisa mempercayainya, Setelah itu, Alice menetapkan tujuan kecil, yaitu menghasilkan 1 miliar, tapi John tidak merasa baik, lalu tanyakan pada Alice asal-muasal ketel ini, hari kemudian, ia kesana, tetapi toko barang antik itu segera bangkrut, kemudian dia pergi mencari penilai barang antik, tapi orang membenci ketel ini, akhirnya, dia harus kembali ke rumah, Terus menyelesaikan tujuan dengan Alice, pertama mereka meletakkan tangan mereka di atas kompor, baik rasa sakit maupun kesenangan, lalu Alice memeluk ketel, pergi ke salon waksing seluruh tubuh, giliran Johan, dia bahkan lebih galak, pencabutan gigi tidak memerlukan injeksi anestesi, setelah hari ini, tampaknya telah menghasilkan banyak uang, Meski prosesnya menyakitkan, tapi hasilnya enak, mereka tidak hanya membeli mobil mewah, mereka juga membeli villa, kemudian mengadakan pesta hari itu, saat ini, seseorang datang mencari mereka, Ternyata setelah menonton program penilaian harta karun, dia langsung pergi mencari mereka, dan peringatkan mereka bahwa ketel ini berbahaya, akan membawa kesialan, tapi keduanya dibutakan oleh uang, Mereka tak percaya kata pria ini, jangan biarkan dia selesai dia menendang orang keluar, tapi menjelang malam, hal yang tak terduga terjadi Dua pencuri menyelinap ke rumah mereka, dan mengambil beberapa kantong uang, tapi saat mereka melihat ketel tembaga di tangan Alice, wajah mereka tiba-tiba berubah, dan memperingatkan Alice dan suaminya untuk menjauh dari ketel sejauh mungkin Alice tidak keberatan dengan kata-kata ini, ia memegang ketel tembaga memukuli dua orang, selama perjuangan, ketel tembaga jatuh ke tanah, seorang pencuri di dalamnya baru saja akan mengambilnya, tetapi dihentikan oleh antek-anteknya, mereka sepertinya tahu bagian menakutkan dari ketel, sama seperti itu Keduanya mengukuli pencuri, dan segera meninggalkan tempat itu, untuk mengungkap rahasia ketel tembaga Dua orang yang memegang pot tembaga datang untuk menemukan pria itu sebelumnya, dia memberitahu mereka, teko ini disebut teko keserakahan, itu akan memperkuat keinginan orang Mereka yang menggunakannya, tidak memiliki akhir yang bahagia, apalagi tidak ada cara untuk menghancurkan ketel ini Hanya benar-benar melepaskan keserakahan, dapat benar-benar menghancurkannya Meski mengatakan itu, keduanya masih tidak bisa melepaskan ketel ini, karena uang mereka sebelumnya semuanya telah dirampok Sama seperti itu, mereka terus saling menyakiti Tapi kali ini jumlah ketel yang keluar sepertinya lebih sedikit dari yang terakhir kali Untuk mendapatkan uang lebih cepat, Alice menyeret John ke bar Mencari pria terbaik untuk bertarung sendirian Demi menghasilkan uang, setelah minum dua gelas anggur untuk menghilangkan rasa takut Dia pergi berdua dengan pria itu Meskipun cara ini memiliki uang cepat Cepat atau lambat kesehatan akan terpengaruh Tetapi dengan sangat cepat mereka menemukan solusi Hari itu, Alice tidak sengaja melihat seseorang jatuh Meskipun orang yang terluka itu adalah orang lain Tetapi pot tembaga itu tetap mengeluarkan uang Dia buru-buru menarik John untuk menonton tinju Hanya di mana ada penderitaan Mereka akan berada di sisi menunggu Semakin banyak orang lain menderita Semakin banyak uang dalam pot tembaga Tidak lama kemudian Mereka mendapat masalah besar lainnya Dan keserakahan Alice Juga tumbuh Saat berkendara Melihat seorang gelandangan menyeberang jalan Ia langsung menginjak pedal gas Berniat menikamnya hingga tewas untuk mendapatkan suguhan besar Untungnya, John sudah bangun Dan segera memutar kemudi Menghindari pria itu Tapi tindakan ini membuat marah Alice Karena itu keduanya bertengkar Alice juga memarahi John karena pengecut Tapi Saat Alice mengeluarkan ketel tembaga dari mobil Sebuah mobil melaju Hampir menabraknya Dia tidak terluka sama sekali Tapi pot tembaga mengeluarkan uang Alice berpikir lagi Mungkin itu adalah pertengkaran barusan Menyakiti John Sepertinya patah hati juga semacam rasa sakit Dia memarahi lagi Itu benar Kata-kata lebih menyakitkan Semakin banyak uang yang ia dapatkan Tetapi ketika John mendengarnya Dia tidak senang Alice terus mendesaknya untuk mengatakan Kata-kata yang menyakitkan padanya John tidak bisa menahan amarahnya Jadi dia menceritakan hal buruk yang telah dia lakukan Setelah mendengar itu Alice menangis Tapi setelah melihat uangnya Dia tertawa lagi Sama seperti itu Mereka berdua terus menghasilkan uang Setelah menyiapkan mental Belajarlah untuk mulai menyakiti lawan Alice berbicara John mencuci rambutnya suka menggunakan shower gel Ketel tembaga mengeluarkan suara dan mengeluarkan uang Tapi tidak berhenti sampai di situ Lanjut John Aku masih memiliki foto mantan pacar Lebih banyak uang kali ini Tapi Alice tidak setuju Dia membuat langkah besar Aku dan Arnie pernah menipumu Saat kata ini diucapkan John langsung terdiam Hati ini benar-benar hancur Tapi uang di dalam pot tembaga terus-menerus keluar Seperti aliran air John dengan marah mengambil uang itu dan memukul Alice Jadi John mengemudi untuk menemukan Arnie Ambil gergaji mesin untuk bertanya Tapi ia terlalu ceroboh Dalam sekejap mata Arnie menjatuhkannya Tepat pada saat ini Ketel tembaga disaku mereka terlihat lagi oleh Arnie Apalagi saat ia menyentuhnya John tiba-tiba Melihat itu Keduanya dengan cepat mengambil ketel kembali Bosan meninggalkan tempat ini Kemudian Untuk hidup damai Keduanya memutuskan untuk tidak saling menyakiti lagi Mereka tetap harus hidup Sama seperti itu Keduanya mengubah rencana mereka Memutuskan untuk menyakiti orang lain Dengan sangat cepat Mereka datang ke rumah temannya Dan memberitahu pria itu bahwa Anjing yang dia pelihara selama 10 tahun tidak tersesat Tetapi dibunuh oleh istrinya sendiri Usai mendengarkan Hubungan pasangan itu langsung putus Kemudian John datang ke perusahaan teman lain Memberikan foto panas suaminya Tunggu sampai John turun Ketel tidak bisa lagi menampung uang Sama seperti itu Mereka berpisah satu demi satu Dan uangnya juga bertambah Tapi cara ini sangat mahal Sekarang Alice punya cara baru Lalu cari orang yang benar-benar jahat Tangani mereka Lalu kubur mereka Dengan begitu anda berdua dapat menghasilkan uang Dan tidak membebani teman Tapi saat menggali lubang John menyadari bahwa situasinya tidak baik Tiba-tiba dia sadar kembali Sepertinya pria itu tidak salah Keserakahan manusia semakin hari semakin meningkat Segera mereka pasti akan ditelan oleh pot tembaga John menyarankan Alice untuk berhenti Tapi tidak berpengaruh Lagi pula Dia harus pergi mencari pria itu Mengetahui nasib John Pria itu juga tidak berdaya Karena keserakahan Alice Itu sudah ditelan oleh kehangatan Hanya dia yang secara aktif Melepaskan ketergantungannya pada ketel Yang dapat menghilangkannya Di malam hari Alice pulang dari mandi Tetapi melihat pemandangan menakutkan di cermin Dia takut untuk berlari kembali ke kamarnya Hanya menoleh Dan melihat John memegang ketel tembaga Duduk di dekat jendela menunggunya Dan bertanya apakah dia bisa melepaskan ketel ini Alice setuju dengan mulutnya Tapi matanya tidak meninggalkannya Melihat ini John dengan sedih melompat turun Untung lantainya tidak tinggi John hanya pingsan Dan tindakan ini akhirnya membangunkan Alice Di malam hari Mereka meletakkan ketel di ruang tamu Tapi setelah mereka tidur Ada suara berisik di lantai bawah John membuka pintu untuk melihat Ternyata itu dicuri oleh Arnie Tunggu sampai keesokan harinya Mereka pergi ke rumah Arnie Semuanya kacau Ada banyak uang di dalamnya Sepertinya Arnie tahu rahasia ketel Sekarang Arnie muncul dari belakang Berniat membunuh mereka di tempat Tepat pada waktunya untuk menembak Dua mantan pencuri masuk Tembak Arnie sekali Kemudian kedua belah pihak mulai menembak satu sama lain Ketel terus memuntahkan uang ke seluruh rumah Kedua John menjulurkan kepala mereka Kedua belah pihak tidak bergerak Ketika mereka melihat ketel lagi Mereka juga mengendalikan keserakahan mereka Setelah mengumpulkan semua uang Mereka menyerahkan ketel kepada pria itu Sebelum pergi pria itu berkata Dulu banyak orang yang memegang ketel ini Tetapi kebanyakan dari mereka tidak tahu bagaimana cara berhenti Karena mereka tidak memiliki keberanian untuk menyerah Di akhir film Pria itu berdiri di atas kapal pesiar Membuang ketel ke laut Oke, jika saya memberi anda ketel ini Bisakah anda mengendalikan Keserakahan anda Sampai jumpa di video selanjutnya Gadis ini mengeriting rambutnya Sembarangan membakar kulit kepalanya Ketel tembak